Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om TKCN Nah di video kali ini saya akan membahas tentang Cara membedakan burung Sogon tong Jantan dan betina di usia Ijuan teman-teman Nah dimana sogon ijuan jantan dan betina tersebut itu Hampir sama dari warna tubuhnya Posturnya Dan lain-lain sebagainya Nah tetapi sebelum saya lanjut video ini berlanjut Jika kalian belum subscribe channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe, like dan juga share Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak Nah oke teman-teman langsung saja kita masuk di videonya Nah untuk cara membedakan burung Sogon Jantan dan betina di usia Ijuan tersebut yaitu adalah yang pertama di bagian alis teman-teman Nah kalian bisa lihat sendiri di bagian alis tersebut Yang jantan itu lebih panjang Serta warna kuningnya juga lebih tegas dan tebal teman-teman Nah sedangkan yang betina alisnya tersebut itu cenderung lebih pendek Dan kuningnya itu cenderung lebih tipis Nah untuk di bagian mata Nah di bagian mata ini Yang jantan itu cenderung lebih besar Dan lebih melotot Dan yang betina itu cenderung lebih kecil Dan sayu tatapannya teman-teman Nah untuk yang kedua teman-teman Yang kedua ini Di bagian kepala Nah untuk di bagian kepala ini Yang jantan itu lebih besar dan lebih cepat Ataupun panjang ya Dan yang betina itu cenderung lebih membulat dan pendek teman-teman Nah sekarang masuk di bagian paruh teman-teman Nah untuk di bagian paruh ini Yang jantan itu cenderung hitamnya lebih tegas Semuanya tanpa ada warna putih sedikit pun Nah sedangkan yang betina itu cenderung hitamnya Hitam pudar teman-teman Dan lebih ada warna putihnya di ujung pangkalnya Nah untuk di warna punggung Burung sogon jantan hijauan Itu lebih tegas warnanya teman-teman Dan lebih cerah juga Dan sedangkan yang betina Itu cenderung lebih memudar Nah sekarang kita masuk di bagian dada Nah untuk di bagian bulu dada Burung sogon jantan Itu cenderung berwarna kuning Keorenan Nah sedangkan yang betina itu cenderung berwarna kuning pudar Dan warna juga tidak secerah yang jantan teman-teman Nah untuk di bagian sayap Nah kalian bisa lihat sendiri di sini Di bagian sayap tersebut itu Yang jantan itu berwarna lebih tegas teman-teman Dan yang betina itu cenderung lebih memudar Dan lebih kusam Nah untuk di bagian ekor Di sini kan ada warna putih dan juga hitam Nah untuk di warna hitam itu Yang jantan lebih apa ya Lebih mengkilat Ataupun lebih mengkilap lah Nah yang betina cenderung lebih kusam Nah sedangkan yang berwarna putih Ekornya tersebut Yang jantan Itu lebih cerah Dan yang betina cenderung lebih kusam teman-teman Nah oke teman-teman mungkin cukup sekian Video saya kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian semua Jika ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan jika kalian ada pertanyaan Silahkan kalian tulis saya di kolom komentar Saya MTKCN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh